Hai kata beliau power ini rusak ya sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like komen dan share oke nah untuk penampakannya kurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman bisa cek ke di sini kita cerita sedikit ya power ini yang punya adalah teman saya kata beliau power ini rusak ya tidak tahu komponen yang mana yang rusak kurang lebihnya seperti itu dan power ini kita bawa ya kurang lebihnya seperti oke terus kita cek apa saja komponen yang tertanam di sini ya biar teman-teman tahu oke di sini ya kita cek satu persatu untuk trapo di sini memakai dua trapo ya teman-teman bisa kita cek kita cek satu persatu ya Nah untuk trapo yang ini ya nih yang ini lima ampere sette ya 32 volt ya temen-temen untuk yang ini ini lima ampere terus kita cek trapo yang ini ya satu ampere ya sette 15 volt satu ampere ya Oke terus ini PSU nya ya satu dioda yang ini memakai dioda sisir ya satu dioda sisir ya satu biji terus elko nya menggunakan kita cek di sini ya 35 volt 4700 UF ya sebanyak empat biji ya satu dioda sisir ya 4 elko ukurannya 35 volt 4700 UF Oke sebanyak empat biji ya ini PSU nya Oke terus ini kita cek tun kontrolnya disini menggunakan tun kontrol ya setreo ya Oke untuk tipenya disini diamon ya untuk power ya untuk power menggunakan power setreo teman-teman bisa cek untuk tipenya gl e20 terus disini menggunakan dua set transistor sunkennya ya dipenya gl e202 dan pasangannya gl e202 dan pasangannya gl e2012 162 set atau 4 biji ya oke gua set sunken ya terus memakai satu divas DC dan ini input AC nya kurang lebihnya seperti ini ya teman teman terus ini input dan out nya audio oke untuk penampakannya komponennya seperti ini lah ya teman teman bisa cek nah itu aja video review kita kurang lebihnya seperti ini ya power tersebut eh itu aja videonya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang terima kasih